Al-Fatihah 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 Untuk memulai dari perkara-perkara yang kecil Karena orang-orang yang robbani Adalah mereka orang-orang yang Yang memulai dari perkara-perkara kecil Sebelum masuk ke perkara-perkara yang besar Lalu setelah itu kita mempelajari Setiap perkataan dari penulis matan Yaitu Sheikh Muhammad Muhammad bin Yadul Wahab Al-Fatihah Kalau kita mengetahui apa itu ilmu Apa itu ilmu Yang kata beliau Beliau definisikan disini ilmu adalah Ini definisi yang diberikan oleh Sheikh Soleh Al-Fawzan Ini adalah ilmu Yakinan sabit yang ada di dalam diri Yang mana kita mengetahui sesuatu Sesuai dengan kenyataannya Ada pun Yang berselisih dengan kenyataannya Maka itu adalah lawan dari ilmu Yaitu Al-Jahlu Lalu beliau juga menerangkan disini Ilmu apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim Walaupun Itu dari ilmu Ilmu syari'i Karena tidak semua ilmu syari'i itu Menjadi prioritas untuk dipelajari Semuanya tidak Tapi ada beberapa ilmu-ilmu yang Memang diprioritaskan Lalu ada yang dibelakangkan Untuk tidak dipelajari terlebih dahulu Karena ada ilmu yang lebih penting Untuk dipelajari Seperti kita harus mempelajari Hukum-hukum sholat Syarat sholat Wajib sholat Sunnah-sunnah sholat Dan juga hukum-hukum zakat Hukum puasa Dan hukum yang berkaitan dengan Haji dan umroh Begitu pula Ilmu-ilmu umum Ilmu-ilmu Ilmu-ilmu umum Yaitu ilmu duniawi Seperti ilmu Asfina'at Hirof Hisab Riyadiyat Handasah Maka semua ini adalah ilmu yang Mubah Tapi tidak menutup kemungkinan Umat itu akan membutuhkan Ahli-ahli atau spesialisasi Ilmu tersebut Untuk menegakkan kebutuhan mereka Karena tidaklah mungkin Di dalam satu negara Jika tidak ada ahli Teknik sipil Ahli arsitektur Dan Ahli yang lain Tapi semua itu Dinilai bermanfaat atau tidaknya Tergantung dari Niat Niat yang pelajarinmu tersebut Dan untuk apa ilmu tersebut Lalu kita masuk kepada ilmu yang paling penting Di sini Tepatnya pertemuan kemarin Yaitu Ma'rifatullah Jadi ilmu itu mencakup tiga hal Dalam agama Islam Yang mana ini menjadi landasan pokok Seorang Orang Muslim Untuk menjalani agamanya Mengamalkan Amalan-amalan yang telah diperintahkan Di dalam agamanya Itu agama Islam Yang tidak lain Adalah Pertama kali kita harus Mengenal Rob kita Yang menciptakan kita Ma'rifatullah Dan setelah itu kita harus mengenal Siapa nabinya Siapa utusannya Lalu setelah itu kita Mengenal hukum-hukum syariat Di dalam agama Islam ini Dengan apa kita mengenalnya Dengan dalil-dalilnya Dalil-dalil yang sifatnya Rinci Yang sebelumnya umum Nah kita ulang lagi kemarin Kita ulang lagi yang kemarin Pada pertemuan hari ini Telah berkata penulis mata Ma'rifatullah Kalau dijelaskan oleh Bagaimana seorang hamba itu Mengetahui Robnya Bagaimana caranya Seorang hamba itu bisa Mengetahui Robnya Dari ayat-ayatnya Dari ayat-ayat Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Maupun yang di luarnya Nanti akan disebutkan oleh Syekh Dan dari makhluk-makhluknya Maksudnya dari ciptaannya Dan di antara ayat-ayat Allah SWT adalah Waktu malam dan siang Dan di antara makhluk ciptaan Allah SWT adalah Matahari dan bulan Dan insya Allah Insya Allah penjelasan ini akan datang Sebentar lagi Mengenal Allah dengan ayat-ayat Yang berkaitan dengan alam semesta Dan ayat-ayat Yang berkaitan dengan Al-Quran Hanya bisa diketahui Apabila seseorang itu membaca Al-Quran Misalnya ia akan Mengetahui siapa Robnya Ayatul Qawniyah Ini menunjukkan kepada Tafakkur Lalu ayatul Quraniyah Menunjukkan kepada Tadabur Kalau kita ingin merenungi alam Ciptaan Bahwasannya Dia adalah ciptaan dari Rob kita Maka yang pas Menggunakan kata Tafakkur Bukan Tadabur alam Tapi kalau kita ingin merenungi Melalui ayat-ayat yang tertulis Termaktub dalam Al-Quran Kita merenungi kebesaran Allah Melalui perkataan-perkataannya Di dalam Al-Quran Maka ini disebut dengan Tadabur Apabila seseorang itu membaca Al-Quran Misalnya dia akan mengenal Robnya Mengenal Allah Mengataui Allah SWT Bawasannya Allah yang maha menciptakan Yang mana Allah telah menciptakan Langit dan bumi Dan bawasannya Allah SWT adalah Adalah Rob yang menunjukkan Apa yang ada di lani Dan apa yang ada di bumi Dan Allah pula Yang maha menghidupkan Lagi maha maha Mematikan Dan Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu Jelas Karena yang menciptakan segala sesuatu Adalah Allah Dan yang memiliki kuasa atas itu Yang menciptakan Yaitu Allah SWT Bahasanya Allah itu disifati dengan Sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Maka Al-Quran disini Mengenalkan Allah SWT Mengenalkan Allah SWT Wa anna huwa alladhi an'ama alayna Bijami'in ni'ami An'ama itu fi'in Memberikan ni'mat Siapa yang memberikan ni'mat itu Hua Allah SWT Annahu bawasanya Allah SWT Hua adalah Alladhi yang an'ama alayna Yang memberikan ni'mat kepada kita Bijami'in ni'ami Dengan ni'mat-ni'mat yang banyak Ni'am Jama' dari ni'matun Wa anna huwa alladhi khalaqana wa razaqana Dan Allah SWT Yang telah menciptakan kita Dengan bentuk fisik yang sempurna Akal yang tinggi Wa razaqana Dan Allah pula yang memberikan kita Razakini Fa'idha qaraqta al-Quran Arafta robbaka Maka babila kamu membaca Al-Quran Ya Maka kamu akan Mengenal siapa robb Bi'asma'ihin Dengan nama-namanya yang indah Yang tinggi Wa sifatihi Dan sifat-sifatnya yang sempurna Paling sempurna Wa af'alihi Dan juga Perbuatannya Allah SWT Layang mahabijak Wa idha nazorta fil qawni Arafta robbaka Sebelumnya kita tadi Apabila kita membaca Al-Quran Kita akan mengenal robb kita Maka Ketika kita merenungi alam Begitu megah dan indahnya Pegunungan Hutan-hutan yang hijau Udara-udara yang sejuk Burung-burung yang berterbangan Maka pastilah ada yang menciptakan Wa idha nazorta Apabila kamu memandangi nazorta Menyaksikan Di alam ini Maka Engkau akan Arafta robbaka Mengenal robb Robb Annahu Walladhi Khalaqa Hada Al-Khalqa Bahwasannya Allah lah Yang Menciptakan Makhluk Atau ciptaannya ini Wasahkhoro Hada Al-Kawna Dan Allah pula yang menundukan Alam ini Wa ajrahu bihikmatihi Wa ilmihi Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Lah yang Menjalankannya Mengaturnya Sedemikian rupa Dengan Hikmat kebijaksanannya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala Hada Hada Wa ilmu Allah Ya Hada Wa Ala ilmu Billah Ini adalah ilmu Ya Ini adalah ilmu yang Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Ini baru pengantar Insya Allah ada bab-bab Tersendiri Yang beliau jelaskan secara rinci Kita lanjut Ke perkataan mu'allif Oluhumma adifatun nabi Ya Kita mengenal nabi kita Siapa nabi kita Hua muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengenal nabinya Ya Mengenal nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala Utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala Hua muhammad Dia lah muhammad Lianna huwal muballi wainillah Ya Karena dia adalah orang Yang Menyampaikan risalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wahua al-wasitah Bainana wa bain Allah Dan nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah perantara Bainana diantara kita Dan diantara Allah Subhanahu wa ta'ala Fitablihi risalah Dalam hal menyampaikan risalah Risalah Perhatikan disini Perantaranya nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Antara kita Ya Dan antara Allah Lihat disini Jangan sampai keliru Perantaranya dalam hal Menyampaikan risalah Bukan perantara Untuk disembah Nah Amin Ya Jadi nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menjadi perantara Antara kita Dengan Dengan Allah Ya Perantara dalam hal Menyampaikan risalah Al-Quran Mengajarkan kita Ya Melalui Para sahabatnya Terus Sampai kepada kita sekarang Bukan perantara Dalam hal Ubudiyah penyembahan La Buda'an ta'rifahu Ya Harus kita mengenal Nabi Ki Ta'rifu man huah Ya Mengenal Siapa dia Siapa nabi Muhammad Wata'rifu nasabahu Dan juga mengenal Nasabnya Keturunannya Keturunan siapa Nabi Muhammad Wata'rifu baladahu Dan kita mengenal Negerinya nabi Muhammad Sallallahu Dimana beliau dilahirkan Dan dimana beliau Diangkat menjadi Seorang nabi dan Rasul Dan ini penting Kita harus mengetahui Apa yang dibawa Oleh nabi Muhammad Sallallahu Ketika telah Mengetahuinya Maka hal tersebut Yang menjadikan kita Mengikuti Apa yang dibawa Oleh nabi Mengetahui bagaimana Wahyu itu Mulai Pada nabi Muhammad Sallallahu Dan bagaimana Dan bagaimana nabi Muhammad Sallallahu Tegak berdakwah Mendakwakan manusia Kepada Allah Subhanahu Al-Rasuli Perjalanan Kisah beliau Walau Bikhtisari Walau Bikhtisarin Walaupun Seandainya itu Dalam Hal yang ringkas Setidaknya kita Mengetahui profil Nabi kita Secara ringkas Secara ringkas Seperti disini Beliau katakan Al-Rasuli Itu nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Buhu Muhammad Bina abdillah Bina abdil mutalib Bina hashim Bina abdil manaf Ila akhirin nasabi An-nabawi As-sharifi Alladhi yantahi Ila ibrahim Ya Jadi beliau Adalah Muhammad Bina abdillah Anak dari Abdullah Bapaknya Abdullah Bina abdil mutalib Kakeknya abdil mutalib Bina hashim Ya Buyut Lalu sampai kepada Abdil manaf Lalu sampai kepada Akhir nasabnya Berhenti kepada Ya Ibrahim Alayhi salatu wassalam Dan juga kita harus Mengetahui Ya bagaimana Nabi itu Hidup sebelum Diutus Bagaimana seorang Rasul Dan bagaimana Wahyu itu Datang dari Allah Bagaimana Harus tahu Dan apa yang Nabi kerjakan Ya Apa yang Nabi kerja Kerjakan Setelah Beluk perjalanan Nabi Atau hal-hal Yang telah disebutkan Tadi Dengan mempelajari Si rohnya Wala yaliku Bil muslimi Maka tidaklah Pantas Bagi seorang muslim Ayya jahal Rasulah Untuk tidak Mengetahui Siapa Rasulnya Karena ini Ini adalah Suri tauladan Mizanul akbar Kata Ibnu jemaah Mizanul akbar Tolok ukur Dia dalam kehidupan Maka tidaklah Mungkin Seseorang itu Bisa meniru Orang Apabila Dia tidak Mengetahui Profilnya Terlebih dahulu Ini pertanyaan Yang bagus Yang dilontarkan Oleh Seseikh Bagaimana Engkau Bisa mengikuti Seseorang Sedangkan Engkau Tidak Mengetahuinya Siapa Dia Maka Ini Tidak Masuk Akal Kata Seseikh Seperti Halnya Fans Dia Mau Mengikuti Orang Ini Oh Iya Karena Dia Berasal Dari Ini Ininya Bagus Semisalnya Lebihnya Maka Harusnya Lebih Daripada Itu Kita Masuk Perkataan Ma'rifatuddinil Islam Perkataan Penulis Matan Ma'rifatuddinil Islam Wajib Pula Bagi kita Mengenal Agama Kita Sendiri Kita Yang Punya Agama Bagaimana Cara Kita Beragama Kalau Kita Tidak Mengenal Agama Kita Yang Yang Mana Islam Itu Adalah Agama Nabi Muhammad Agama Nabi Muhammad Bahkan Agama Islam Itu Agamanya Allah Sebagaimana Di Dalam Al-Quran Sesungguhnya Agama Yang Ada Di Sisi Allah Itu Agama Islam Gak Ada Agama Agama Yang Lain Yang Mana Allah Memerintahkan Para Hambanya Ya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Untuk Mengikutinya Dan Engkau Pun Juga Dituntut Dengannya Maka Kita Harus Mengenal Mengetahui Apa Agama Kita Ini Yaitu Islam Dan Islam Adalah Agamanya Ya Para Rasul Seluruhnya Kita Masuk Langsung Ke Islam Yang Maknanya Umum Di Sini Setiap Utusan Agama Mereka Adalah Islam Dengan Makna Umum Maka Setiap Orang Yang Mengikuti Satu Rasul Dari Rasul Rasul Maka Dia Adalah Muslim Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Islam Dengan Maknanya Yang Umum Innahu Dinur Rasuli Sesungguhnya Islam Adalah Agamanya Para Rasul Jami'an Seluruh Seluruhnya Maka Apa Si Makna Islam Itu FAL Islam Hua Al Istislamu Lillahi Bitauhid Istislamu Istaslama Yastaslimu Berserah Diri Berserah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata Bitauhidi Dengan Mentauhid Kannya Mengisahkannya Bahwasannya Hanya Allah Yang Maha Menciptakan Dan Yang Memberikan Rezeki Kepada Kita Tidak Ada Yang Bisa Disandingkan Dengan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apapun Itu Dan Tunduk Patuh Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Melakukan Ketaatan Ketaatan Kepadanya Melaksanakan Apa Yang Allah Perintahkan Dan Menjauhi Apa Yang Allah Larang Semuanya Telah Termaktub Tertulis Dalam Al-Quran Bahkan Disampaikan Pula Oleh Nabi Kita Melalui Hadis Hadis Jadi Semua Kembali Kepada Kita Apakah Kita Ingin Mengambil Atau Tidak Barang Siapa Yang Tidak Mengambil Maka Dia Akan Tersesat Menjadi Orang Yang Paling Tersesat Dan Yang Paling Penting Disini Dari Makna Islam Ini Adalah Sebuah Kotoran Al-Khulus Bersih Dari Kotoran Syirik Dan Kalau Bisa Kita Jauhkan Juga Pelaku Pelaku Kesirikan Itu Ini Islam Pengertian Lanjut Ambal Islam Adapun Islam Dengan Maknanya Yang Khusus Fahualladhi Ba'athallahu Bihi Nabiya Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Fahualladhi Maka Dia Adalah Maka Dia Adalah Yang Allah Telah Mengutus Nabinya Yaitu Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dengan Membawa Agama Islam Setelah Diutus Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Tidak ada Agama Kecuali Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kalau ada Orang Yang Tidak Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Maka Dia Bukan Islam Maka Tidaklah Pantas Kita Mengatakan Kepada Orang Yahudi Dia Adalah Muslim Hatta Sekalipun Orang Yahudi Mengakui Dirinya Adalah Seorang Muslim Tidak Masuk Akar Tidaklah Mungkin Bagi Seorang Yahudi Dia Mengatakan Saya Muslim Awin Nasrani Atau Seorang Nasrani Mengatakan Saya Muslim Setelah Dihutus Nabi Dan Dia Tidak Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Maka Islam Setelah Dihutus Nabi Adalah Mengikutinya Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Allah S.W.T. Berfirman Di dalam Surat Al-Imran Ayat 31 Katakanlah Jika Kalian Itu Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Maka Allah Akan Mencintai Kalian Ini Adalah Islam Dengan Maknanya Yang Umum Dan Dengan Maknanya Yang Khusus Lalu Perkataannya Biladillah Perkataannya Biladillah La Bitaqlid Jadi Kita Beragama Bukan Dengan Taklit Buta Taklit A'ma Maka Diwajibkan Bagi Seorang Muslim Itu Belajar Belajar Sesuai Dengan Batas Kemampuannya Dan Tiada Lain Dengan Dalil-dalil Dari Al-Qur Dari Al-Qur'an Dan juga Dari Sunnah Al-Qur'an 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 Al-Sunnah Yang dimaksudkan Adalah Ilmu Al-Qur'an Dan Sunnah Karena Pada zaman dahulu Ilmu Di zaman Nabi Yang dimaksud Ilmu Itu Adalah Hadis Yaitu Sunnah Nabi Muhammad Al-Qur'an Al-Qur'an Dan juga Perkataan Para sahabat Mereka itu Adalah Orang-orang Yang berilmu Ilmu itu Bukanlah Secara Lisan Atau Terang-terangan Engkau Memperselisihkan Antara Rasul Dan pendapatnya Oh Orang itu Bukan ilmu Ilmu itu Apa Perkataan Allah Perkataan Rasul Dan Perkataan Sahabatnya Hal ini pula Dijelaskan Hal ini juga Dijelaskan Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Usaymi Dalam Kitabnya Khulasah Ta'zimul Ilmi Kalau ada Yang pernah Mempelajarinya Silahkan Di Merojaah Itu Bagus Kitabnya Pada Makit Yang keempat Beliau Katakan Inna Kulla Ilmin Nafi'in Syekh Saleh Al-Usaymi Berkata Dalam Kitab Ta'zimul Ilmi Tepatnya Pada Makit Yang keempat Sesungguhnya Setiap Ilmu Yang bermanfaat Itu Semuanya Kembalinya Kemana Kepada Maka Inilah Dimaksud Dengan Ilmu Makanya Ada Syair Dari Ayat Dalam Kitabnya Al-Ilma Al-Ilmu Fi Aslayni La Ya'aduhuma Illal Mudillu Ani Tariq Lahidi Ilmu Kitabi Wa Ilmu Al-Athari Lati Qad Usnidath Antabi An Sahibi Al-Ilmu Fi Aslayni La Ya'aduhuma Ilmu Itu Ada Pada Dua Perkara La Ya'aduhuma Tidak ada Yang Mencari Ilmu Selain Pada Kedua Perkara Ini Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Kala Allah Wa Kala Rasul Illa Al-Mudil Wa'anit Tariq Lahibi Kecuali Al-Mudil Orang Yang Terses Dari Jalan Yang Lahib Yang Udah Jelas Ini Orang-orang Yang Tidak Mau Mempelajari Dua Ilmu Ini Ilmu Kitabi Wa Ilmu Al-Athari Ya Ilmu Al-Quran Yaitu Perkataan Allah Dan Ilmu Al-Athari Ilmu Tentang Sunnah Habis Nabi Ma'am Sallallam Allati Qada Usnidats Antabi An Sahibi Yang Mana Telah Diriwatkan Dari Tabi'in Lalu Dari Para Sahabat Nabi Muhammad Sallallam Inilah Ilmu Ilmu Beliau Katakan Disini Kembali Ke Syarah Ke Kitab Ini Adalah Ilmu Jadi Ilmu Itu Adalah Ilmu Kitab Dan Sunnah Jadi Semua Ulung Syar'i Itu Semua Saling Terpaut Yang Kembalinya Nanti Kemana Kepada Al-Quran Dan Juga Sunnah Nabi Maka Sangat Ironis Apabila Seorang Mempelajari Ilmu Al-Quran Tapi Tujuannya Tidak Untuk Memahami Al-Quran Dari Hadis Nabi Sungguh Keliru Tersebut Ada Pemperkataan Ulama Maka Dia Adalah Sesuatu Yang Memberikan Penjelasan Memberikan Penjelasan Dari Kalam Allah Dan Kalam Rasul Karena Hal tersebut Butuh Penjelasan Apalagi Bagi Orang Orang Awam Maka Itulah Tugas Ulama Menjelaskan Pesan Pesan Yang Ada Di Dalam Perkatannya Allah Dan Di Dalam Perkatannya Nabi Muhammad Agar Pesan Tersebut Tersampai Tersampaikan Dan Umat Bisa Beragama Dengan Benar Dan Terkadang Di Dalam Perkataannya Para Ulama Ada Kesalahan Ini Tidak Bisa Dipungkiri Karena Mereka Pun Seorang Manusia Kata Ahli Hikmah Manusia Itu Tempatnya Salah Dan Lupa Lalu Nabi Pun Bersabda Setiap Anak Adam Itu Pasti Punya Satu Kesalahan Pasti Tapi Beliau Lanjutkan Lagi Hadisnya Dan Sebaik Baiknya Orang Yang Bersalah Yang Memiliki Salah Orang Yang Mau Bertaubat Kepada Allah Subhanallah Perhatikan Dan Dalil Itu Bukanlah Perkataan Ulama Dalil Yang Dimaksud Disini Adalah Dalil Al-Quran Dan Dalil Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Adapun Perkataan Ulama Itu Hanya Menjelaskan Daripada Dua Dalil Tersebut Ini dalil Pokok Dua Hukum Sumber Ajaran Agama Islam Al-Quran Dan juga Sunnah Tapi Setelah Itu Ada Juga Yang Lain Ada Juga Yang Lain Perkataan Sahabat Ada Ijma Ada Kiyas Itu Berlaku Juga Tapi Yang Katakan Disini Yang Pokok Yang Pokok Yang Pokok Itu Al-Quran Dan Sunnah Sunnah Walaupun Tidak Hanya Terbatas Pada Dua Hal Ini Saja Ada Ijma Ada Kiyas Ada Perkataan Sahabat Maka Maka Dia Adalah Orang Yang Menjelaskan Wamu Wadihun Wamubayjinun Sama Maknanya Liza Lika Kepada Hal Tersebut La La Annahu Dalilun Finafsi Bukan Bawasannya Hal tersebut Adalah Dalil Finafsihi Pada Dirinya Inilah Permasalahan Yang Pertama Wahial Asas Dan Dia Adalah Asas Pokok Pondasi Bagi Seorang Muslim Bada Abihah Assyekhu Rahimah Allah Ta'ala Yang Mana Syekh Disini Memulai Dengannya Dengan Masalah Pertama Ini Karena Dia Adalah Asas Pokok Pondasi Ajaran Dan Tiada Lain Dimulai Dengan Maddah Akidah Maddah Akidah Yang Berkaitan Dengan Keimanan Bagaimana Kita Mengimani Allah Subhanahu Ta'ala Mengimani Rasulnya Lalu Mempelajari Agama Islam Dengan Dalil Dalil Dengan Fondasi Dengan Belajar Dan Mengajarkan Berdakwah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Berdakwah Kepada Orang Untuk Menuju Allah Subhanahu Ta'ala Yabda'u Bil Akidah Hendaklah Ia Memulai Dengan Maddah Belajaran Akidah Liannaha Hiyal Aslu Karena Dia Adalah Pokok Atau Fondasi Wahiyal Asas Dan Juga Dasar Maka Maka Kata Ini Kata Yabda'u Bil Akidah Ini Kalimat Yabda'u Bil Akidah Dalat Menunjukkan Alayna Kepada Kita Yajib Alayna Lita'allumil Akidah Wajib Bagi Kita Untuk Mempelajari Akidah Akidah Suhihah Di awal-awal Belajar Kita Atau Juga Di awal-awal Da'wah Kita Apabila Kita Telah Diberikan Kemampuan Untuk Berda'wah Atau Di awal-awal Pembelajaran Kita Di awal-awal Pengajaran Kita Taib Majlis Hari Ini InsyaAllah Mengulang Apa Yang Telah Dibaca Kemarin InsyaAllah Apa Yang Kita Dapatkan Menjadi Hal Yang Bermanfaat Tentunya Dan Bisa Kita Implementasikan Di dalam Kehidupan Kita Agar Bacaan Yang Kita Baca Tidak Hanya Sekedar Menjadi Bacaan Tapi Juga Bisa Menjadi Amalan Karena Intinya Adalah Hal Tersebut Pengamalan Ya Al-ilmulai Safis Sudur Walakin Nahu Fis Sudur Ilmu Itu Bukanlah Pada Apa Yang Dihafal Dan Diingat Tapi Apa Yang Ada Di Dalam Dada Hati Menancap Dia Yang Tidak Terpenuhi Ya Cara Syarat Untuk Mendapatkan Ilmu Menghafalkannya Mengulang-ulangnya Lalu Mengamalkannya Dengan Begitulah Ilmu akan Berdiam Di Dalam Hati Hati Seorang Muslim Lalu Dengan Cara Mengedepankan Adab-adab Yang Baik Dan Akhlak-akhlak Yang Tinggi Taib Mungkin Itu Yang Bisa Kita Baca Dan Sampaikan Kurang Lebih Namun Maaf Allahumma Alimna Mayan Fauna Wan Fauna Bima Alam Tana Wa Zidna Ilma Walhamdulillahi Rabbil Alamin Syukran Jazakum Allah Khairan Allah Huzur Wabarak Allah Fiyu Alamikum Subhanak Allah Wabarak Hambdika Asyadu Alla Ilah Ilah Anta Astaghfiruka Wa Atubh Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.